Natalie Holzer beri wejangan Rizky Febian dan Mahalini yang baru menikah, minta jangan cek cok. Penyanyi Rizky Febian dan Mahalini yang baru saja menikah mendapatkan wejangan dari Natalie Holzer. Seperti diketahui, Natalie Holzer pernah menikah dengan ayah Rizky Febian, komedian Sule pada 2020 lalu. Namun sayangnya, pernikahan Natalie Holzer dan Sule harus kandas di tahun 2022. Kendati demikian, hubungan Natalie Holzer dan Rizky Febian masih terjalin harmonis hingga kini. Bahkan Rizky Febian sempat mengundang Natalie Holzer dalam acara pernikahannya dengan Mahalini, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024 lalu. Tahadir, Natalie Holzer beralasan tengah sakit, dikutip dari YouTube TRANS 7 Oficial, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Natalie Holzer memberikan wejangan untuk Rizky Febian dan Mahalini yang baru saja memulai biduk rumah tangga. Natalie Holzer pun meminta Rizky Febian dan Mahalini tidak terlibat cek cok. Diakui wanita 31 tahun itu, dirinya sudah menghubungi Rizky Febian secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf lantaran tak dapat hadir di momen bahagia itu. Diketahui saat itu hanya putra Natalie Holzer dari pernikahan dengan Sule, Adzam yang hadir dalam pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Kendati kehadirannya saat itu hanya diwakili oleh Adzam, Natalie Holzer tetap merasa senang. Terima kasih telah menonton!